Assalamu'alaikum teman-teman salam sehat salam sejahtera bagaimana pelaksanaan PPKM dari wakti kota Prokerto yang sudah berlangsung sejak tanggal 3 Juli 2021 yuk Jalan Jendral Sudirman ditutup stasiun komplek HP stasiun timur tutup semua luar biasa dan inilah foto-foto yang terekam pada tanggal 4 Juli 2021 dimana orang bisa tiduran di Jalan Sudirman Baik teman-teman ini situasi Jalan Gerilya Prokerto ya salah satu jalan utama di sisi selatan kota Prokerto antara Tanjung menuju Andang Pangrenan situasinya normal ya tidak seperti kemarin yang lengah nanti kita akan lihat Jalan Jendral Sudirman sebagai jalan yang utama yang di kota Prokerto yang berada di tengah kota Jendral Sudirman seperti yang akan kita lihat ini masih di Jalan Gerilya di Simpang Swatyo ya mendekati Simpang Pancurawis yang menuju ke arah Prokerto situasinya normal seperti di hari biasanya teman-teman tidak macet ya kalau Prokerto ini cenderung lancar kecuali kalau hari hujan di musim sekolah karena kalau hujan biasanya orang tua mengantar anaknya yang biasa pakai motor harus pakai mobil ya atau yang biasanya anak-anak bersepeda harus diantar oleh orang tuanya sehingga menikmati kalau hari normal lancar-lancar saja ya Prokerto itu memang salah satu kota yang nyaman ya teman-teman tidak macet fasilitas ada hampir semuanya ada yang ada mall ada hotel berbintang ada restoran ada serana transportasi publik yang juga memadai ada kereta api dengan stasiun besar Prokerto di mana semua kereta aksekutif berhenti apalagi yang ekonomi kemudian ada terminal bulu pintu yang modern seperti layaknya bandara dan kemudian ada bandara baru di Purbalingga ya walaupun bandaranya berada di Purbalingga namun di boarding pass itu tertera kota tujuan adalah Prokerto ini cukup mengherankan ya teman-teman saya pernah melihat satu postingan boarding pass terbang dari Halim Perdana Kusuma Jakarta untuk berada di Purbalingga itu kota tujuannya tertulis itu adalah Prokerto ini tentunya membuat warga Purbalingga agak iri ya Kenapa bandaranya di Purbalingga tapi tertulis itu tujuannya kok Prokerto tapi kalau di situs pembelian tiket online tetap di situ adalah tujuannya adalah Purbalingga kita kalau nyari tiket pesawat terbang dari Surabaya atau Jakarta ke Prokerto yang enggak ada adanya adalah ke Purbalingga gitu teman-teman ini situasi jalan Jendral Sudiriman di depan Ruko stasiun timur ya Purwokerto dimana disini merupakan komplek pertokohan untuk HP, handphone dan aksesoris ini ada aktivitas toko ada yang buka dan tutup ya teman-teman tapi tidak seperti kemarin yang tutup semuanya walaupun ini juga sepi teman-teman sepi di jam 15 ya situasinya cukup sepi ada aktivitas toko buka tapi pembelinya juga kelihatannya sedikit ini arah Petimur ke arah Pasarwate Lengang teman-teman inilah situasi Prokerto di hari di satu hari setelah kemarin melakukan PK PM ya dan penutupan toko pasar dan sebagian hari minggu kemarin ini di hari Senin 5 hari Jundi cukup lengang ya meluasa untuk bergendara walaupun tentu tidak bisa tidurkan seperti kemarin ya oke itu teman-teman situasi jalan Sudirman Prokerto Prokerto di perempatan Palma ya ada penyekatan di Jendral Sudirman jalan yang menuju alun-alun dari perempatan Palma jadi tidak boleh mengarah ke alun-alun dari timur yang biasanya memang searah ke arah barat ini sama sekali tidak boleh lewat ke arah barat ya jadi ada penyekatan jalan-jalan Sudirman dari perempatan Palma menuju ke alun-alun ya sampai nanti ke pertigaan jalan Jalan Masjid atau Sawangal ya ini jelas ditutup dari arah timur di jalan Sudirman yang dari perempatan Palma ke barat Purwokerto teman-teman jalan Jomen jalan Jui ini jalan Keranji juga ada penyekatan ya walaupun motor masih bisa lewat jadi jaring ke Brok jalan Keranji menuju ke kaupaten ditutup biasanya boleh lewat dengan mobil-mobil atau motor motor bisa lewat ini jalan Masjid dari depan ke arah alun-alun dan masjid, baik itu sana ditutup jadi nggak bisa lewat memang nggak bisa masuk alun-alun dari jalan masjid, misalnya itu dari sawangan, di batasi ya teman-teman di masjid ini harus muter kalau terlanjur masuk jalan masjid mau ke alun-alun atau mau mau melintak ya, masjid nggak bisa, harus muter lagi. Situasi di jalan Gatot Subroto di daerah Tugu Pembangunan ya, depan SMA 1, depan Gedubei, depan rumah pembatu gubernur atau rumah presiden zaman dulu. Jadi kendaraan memang di jalan Sudirman kan sudah satu arah ke arah barat di Gatot Subroto, satu arah ke timur, ke Ngobas dan Pasar Wage. Ini laluitas berpusat di sini dan jalan gerilya yang tidak ada penyekatan sama sekali. Yang banyak penyekatan itu di jalan-jalan yang menuju ke jalan Cedra Sudirman ya, sebagai jalan protokol utama di kota Purwokerto, teman-teman. Jalan Jalan Keharyono sebelah timur Pasar Wage. Ini lampak-lapak yang biasanya rame ya, ini jam 3.15 kerempat ini sebagian besar berhubung lapak-lapak sayur di sini dan buang waktu ini jam 15.15 sudah sepi teman-teman di jalan MP Ariono sebelah timur Pasar Wage yang biasanya ramai ada lapak-lapak di sini like and subscribe punya bangku ya dadah